Intro Annyong Yeay ini dia tempat penginapan aku Namanya Urban Castle di daerah Dongdaemun Dan ini suasana sekitar Apartemenku Jadi day 2 in Seoul ini Aku ada kegiatan Untuk conference dan dari jam sengah 9 Kita udah start berangkat Dari apate Deket penginapanku Ada Seoul City Wall Museum Dan ini cuma 5 menit Kalau kita jalan kaki I'm arozy as my promotor in PhD program Now we will present about our research The theme about regional vulnerability on food insecurity in Indonesia With a fuzzy set qualitative analysis So based on the world food program in 2022 Regional vulnerability to food insecurity is a merge issue Emergency issue in national area and globally And then there is a previous research From Julie Anissa Is it my previous research before And then this research explains about the regional vulnerability on food insecurity index And then each region has a different index And then each region has a different index A different regional condition that illustrate one regional vulnerability to food insecurity can occur in every single region Okay Okay tadi dari apartmentku Daerah Dongdaemen Sekarang ini adalah lokasi conference-nya di Myongdong Aku bakal share di short youtube aku bagaimana caranya kita naik kereta dari Dongdaemen ke Myongdong Oke tadi udah beres ya Untuk paparan jurnal dan juga acara conference-nya Hiburan hari ini kita jalan-jalan ke Gyeongbokung Palace Dan yang teman-teman lihat ini adalah suasana demo atau kampanye untuk persiapan pilpres di Korea Hiburan hari ini ter kehidupan dan juga headphones Hiburan hari ini jalan-jalan ke Muz Alzheimer Hiburan hari ini jalan ke Weni jalan-jalan ke Buchi Aku sudah sedikit berhasil melewati wilayah-wilayah yang demo tadi Dan ya ini lokasi sekitar menuju ke Gyeongbokung Palace Teman-teman lihat kan tadi ada patung yang biasanya teman-teman lihat di film-film Korea Jadi kalau yang pernah nonton film King Eternal Monarch Nah pasti lihat nih dua patung ini Sayang banget cuacanya hujan jadi yaudah deh kita mesti beli payung Satu payung itu harganya 5000 won Dan akibat hujan jadi aku gak banyak video di Gyeongbokung Palace Ya cuman segini teman-teman mohon maaf ya Selesai foto-foto di Gyeongbokung Palace Pas aku mau pulang ya masih ada orang-orang yang lagi kampanye Begini deh suasananya Disinasi berikutnya Nah sebenarnya disini tuh kalau gak hujan dan masih sore gitu Bakal banyak orang-orang Korea yang duduk santai pacaran maupun cuman ngobrol ngopi-ngopi di sungai ini Ini adalah program dari pemerintah mereka merombak jalan raya yang tempat lalu lintas gitu Menjadi sungai seperti ini Supaya apa? Supaya banyak ruang-ruangan publik dan menghindari kemacetan Macetan Terima kasih telah menonton! Teman-teman bisa lihat ya disitu tangga di stationnya berbentuk toots piano Pemerintah melakukan ini merupakan penerapan dari teori behavior ekonomik Supaya masyarakatnya gemar menggunakan transportasi publik Oke sebelum pulang kita mampir dulu ke salah satu minimarket namanya Siyu Ini deket banget dari apartemen ko Nah teman-teman aku saranin kalau kalian lagi liburan ke luar negeri penting banget untuk menghemat budget pengeluaran makan di luar rumah Caranya adalah berbelanja bahan baku yang bisa kita masak di rumah Tapi inget ya di Korea sebelum kita beli makanan kalian harus scan dulu pakai google translate apakah ada lemak babi atau tidak Oke jadi selama perjalanan ke luar negeri aku sama teman-teman itu udah bagi-bagi tugas Nah biasanya aku yang kebagian untuk masak-memasak Jadi ini aku lagi prepare dulu sebelum makan malam Aku harus masak nasi dan nganget-ngangetin semua persediaan makanan yang udah kita bawa dari Indonesia Seperti yang teman-teman lihat ini adalah cara praktis untuk aku masak nasi Beras yang udah dibawa dari Indo udah kita plastikin terus kita masak di teplon seperti ini Pastiin teplonnya juga nggak lengket ya Tips lainnya teman-teman juga wajib banget bawa bahan makanan instan seperti ini Biar langsung bisa dimakan dan juga menghemat biaya pengeluaran Oke sekian dulu part 2 video jalan-jalan di Seoulnya Please bantu like, comment, and share Jangan lupa yang baru nonton untuk subscribe ya Bye bye